Fem, kalau biasanya daun pandan jadi campuran bahan makanan, di Kabupaten Karangasem Bali, daun pandan bisa jadi tikar alias alas duduk yang nyaman. Pola nyamannya sih sederhana, tapi tetap butuh kesabaran karena prosesnya panjang dan cukup lama. Di Dusun Pekarangan Desa Nggis, Kabupaten Karangasem Bali, pohon pandan mudah ditemukan. Umumnya sih Fem, tanaman pandan emang biasa tumbuh di wilayah tropis, khususnya di wilayah sekitar pantai. Akar pandan cukup besar dengan tinggi pohon bervariasi Fem. Pohon pandan memiliki julukan tanaman evergreen alias daun yang selalu berwarna hijau. Gak heran deh kalau ada yang menjadikannya sebagai tanaman hias. Ada beberapa jenis daun pandan Fem. Kalau daun pandan yang wangi sih biasanya dijadikan sebagai pengharum ruangan atau campuran bahan makanan. Tapi ada juga nih jenis pandan duri seperti ini. Di beberapa wilayah termasuk di Bali, jenis pandan ini disebut dengan pandan abu Fem. Pandan abu inilah yang bakal menjadi bahan dari anyaman tikar pandan. Untuk diolah jadi anyaman tikar pandan, duri-duri yang menempel pada daun pandan harus dibersihkan dulu. Jangan sampai deh pas tikernya dipakai buat tiduran, eh malah ada duri yang menusuk tubuh. Hihihi Pengerjaan tikar anyaman pandan ini Fem, semuanya dibuat secara manual. Dan cukup mengedalkan alam dan cuaca. Pembuatan tikar anyaman pandan diawali dengan proses penggulungan. Di daunan pandan yang udah bebas dari duri, disusun alias digulung dengan membentuk lingkaran yang cukup besar Fem. Proses penggulungan ini bisa memudahkan pengerjaan proses pengeringan di tahapan selanjutnya. Selain gak makan tempat, daun pandan juga mudah diluruskan. Proses penjemuran gulungan daun pandan menjadi tahapan yang paling banyak memakan waktu Fem. Kalau cuaca lagi terik, biasanya sih waktu yang diperlukan sekitar 5-1 minggu lamanya Fem. Fem, daun pandan harus benar-benar kering dan gak lagi berwarna hijau. Kemudian daun pandan harus dicuci dengan air bersih. Dengan dicuci seperti inilah Fem, daun pandan yang kaku dan kering menjadi mudah diluruskan. Tanpa membokar gulungannya, daun pandan basah kembali digulung lagi Fem. Kali ini gulung dengan kencang dan rapat. Tuh kan daun-daun pandan dalam gulungan menjadi kencang dan lurus bentuknya. Selanjutnya adalah proses penjemuran kembali Fem. Proses penjemuran dua tahap inilah Fem yang bikin durasi pembuatan tikar pandan menjadi lama dan butuh kesabaran. Kalau udah kering sempurna, waktunya pandan dianyam Fem. Udah gak ada pola khusus dalam membuat kerajinan tikar anyaman pandan ini. Tinggal masukin aja deh daun pandan kering satu dengan yang lainnya. Cukup selang-seling aja Fem. Yang penting rapi dan ukurannya seimbang. Kalau tinggal menganyam aja Fem, cepat kok prosesnya. Apalagi kalau dikerjakan oleh pengrajin yang udah biasa. Dalam sehari, satu pengrajin bisa menyelesaikan sekitar 3-5 lembar tikar anyaman pandan Fem. Harga satu tikarnya murah kok. Cuma sekitar 15-25 ribuan per lembar. Bergantung besar ukuran dan ketebalan tikar pandannya Fem. Selain dibuat untuk alas duduk, tikar pandan dari Bali ini juga lumrah dipakai sebagai perlengkapan upacara keagamaan atau ritual adat di Bali.